Ketua Umum Rakyat Indonesia Berdaya Hilter Setumorang mendesak pihak Kejaksaan Agung untuk menyelidiki laporan pihaknya soal dugaan jual beli jabatan pada mutasi lingkup pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Hilter menegaskan pada pihak Kejagung untuk serius menangani laporan yang sudah diberikan ke lembaga hukum tersebut lengkap dengan bukti kwitansi dan lainnya. Dari masyarakat bahwa adanya jual beli jabatan di Kabupaten Bekasi. Dirinya menyebut salah satu oknum kepala dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima uang senilai 400 juta rupiah pada salah satu calon camat di wilayah Kabupaten Bekasi. Ini satu apa namanya, status kudang tindak-tindak korupsi berjual beli jabatannya di Kabupaten Bekasi pada mutasi 500 juta berjual beli jabatan keperan. Jadi awalnya ini kita dapat informasi dari masyarakat. Dapat informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli jabatan di Kabupaten Bekasi. Jadi setelah adanya informasi kita dalami ke lapangan lalu pada tanggal 22 November 2020 kita laporkan ke Kejaksana Agung. Dalam hal ini, Jaksana Agung Muda Intelijen untuk dapat ditindaklanjuti oleh Direktur Seh Intelijen Kejaksana Agung Muda. Jadi ini ada beberapa kelompok ya, yang disebutkan masyarakat seperti itu. Jadi satu kelompok yang kita tindaklanjuti disebutkan di sini sesuai dengan pengakuan salah satu korban. Bahwa ada dua orang yang dikenal olehnya datang ke rumahnya menawarkan jabatan camat untuk itu diminta uang sebesar 400 juta. Nah, namun setelah adanya pelantikan, pada tanggal 16 Oktober, eh bukan, setelah adanya pelantikan, nama korban ini tidak ada. Tidak terdaftar, sehingga dia melaporkan kepada kita supaya ditindaklanjuti. Jadi, kemarin kita coba mempertanyakan tindaklanjuti daripada penanganan pengaduan tersebut ke Kejaksana Agung. Dari sana kita dapatkan informasi bahwasannya, bahwasannya pengaduan itu sudah berjalan sebenarnya, sudah berjalan. Jadi dari... Di Kejaksana Agung. Di Kejaksana Agung. Dari Jamin Tel itu sudah disposisi ke Direktur Ekonomi dan Keuangan, itu tanggal 12 Desember 2020. Dari Direktur Ekonomi dan Keuangan, diturunkan lagi ke Kasubdit Keuangan dan Karyak Negara. Dari Kasubdit diturunkan lagi ke Kasubdit kepada Kasih Kelembangan Keuangan dan Benatar, itu pada tanggal 29 Desember. Jadi, di Kejaksana Agung itu sebenarnya cepat prosesnya. Cepat terusnya. Namun, setelah dari Kasubdit itu, penanganannya diturunkan lagi ke Kejaksanaan Tinggi, Jawa Barat. Nah, itu mereka baru bersurah sekitar tanggal 13 April 2021. Artinya, kenapa sampai sekarang tidak ada tindak lanjut yang berarti yang kita dapatkan dari Kejaksana Agung? Nah, ini yang akan kita pertanyakan nanti sama Kejaksana Agung. Terima kasih telah menonton!